Intro Tapi Kak Frisly kan tadi udah ngedenger ya beberapa cerita dari Bapak naro sumber di tempat ini Kak Frisly dapet kilas balik kejadiannya gak? Kayak pas Bapaknya digangguin atau mungkin cerita Bapak soal salah satu pegawai ada yang kecelakaan disini Bahkan sampai ada orang yang pernah bunuh diri di tempat ini Oke, jadi yang pertama Fasha Yang jelasnya adalah ini merupakan pabrik yang memang lumayan aktif aktivitasnya Karena banyaknya benda-benda besar seperti mesin-mesin besar yang memang dikelola disini Dan juga kalau kita menarik mundur tentang peristiwa yang pernah terjadi disini Memang benar adanya seperti adanya kali atau selokan yang besar di belakang sini Dan itu untuk aliran pembuangan kalau misalnya ada yang meninggal seperti kapas-kapas sebelum dipocokkan Coba kita mendekat kesana Sebentar, maksudnya kok ada pembuangan kayak gitu-gituan tuh gimana? Karena emang kapasitasnya emang ada rumah jenazah atau apa gitu disekitar sini? Bukan, ini kan ini bisa kelihatan ya Ini masih jelas banget juga ada Dan ini sebenarnya bangunan yang di samping ini Fasha Ini merupakan bangunan yang baru Jadi masih sangat terbaca gitu Tapi kalau misalnya yang di bawah ini lebarnya itu sebenarnya dari sini dan ke sini Jadi lumayan lebar menurut aku Dimana sisa-sisa dari jenazah tersebut itu yang menjadi residu energi yang cukup besar di tempat ini Pembuangan bekas-bekas orang meninggal ke sini Sisa-sisa orang matilah intinya Kalau aku ya, aku tuh mendengar cerita warga sekitar atau bahkan dari Bapak Narasumber bahwa Semasa aktif pun di tempat ini tuh beberapa pekerja tuh mendapatkan gangguan Kan ada suara Ada suara besi Permisi Selamat menikmati